Halo teman-teman di video kali ini kita akan belajar cara menginstall Python di komputer Windows yaitu yang pertama kita buka google.com dulu, kemudian kita cari downloadan Pythonnya Python download, seperti ini disini ada Python ORG download kemudian yang di subnya ada Windows kemudian versi-versinya kita bisa pilih yang Windows ini langsung diarahkan ke webnya Python ORG download Windows, ini versi terakhirnya Python 3 release 38.2 nomor yang ini yang versi stabilnya yang ini ini 377 teman-teman bisa pilih sesuai Windowsnya disini ada 64 dan 32 atau x86 saya pilih yang ini x86 64 executable installer pilih ini kemudian ini kita tunggu downloadannya ukurannya sekitar 25 MB tunggu sebentar sampai selesai downloadan oke kalau sudah selesai langsung kita buka secara default dia akan diinstall ke folder C user kalau kita pilih install node dia akan diinstall ke folder ini namun kita bisa custom kita pilih install di program file saja kita custom installation disini kemudian kita ini biarkan yang centang-centang kita next kemudian ini centang-centang saja ini add python to environment variable kita centang juga ini dia akan otomatis diarahkan ke folder C program file python 37 oke kemudian klik install pilih yes kita tunggu sampai installnya selesai mungkin tidak terlalu lama kita tunggu sebentar berarti nanti letaknya di sini di program file python 37 disini oke kita tunggu sampai selesai installing oke sekedar cerita saja kalau di python itu kita bisa membuat program macam-macam ya contohnya kalau kita membuat program untuk pencarian data nah di python itu lebih lebih enak lebih cepat selain tentu python secara sintak dia lebih sederhana lebih manusiawi kalau teman-teman belum tahu silahkan googling belajar python misal belajar python gini python pemula atau mungkin python apa ya apa itu python itu pemrograman python nanti teman-teman ini apa tahu kenapa belajar python alasan-alasanya disini banyak artikel oh ini sama ya ini sambil kita nunggu installannya ini kalau kalau secara sintak penulisan dia lebih simple ya kalau kita nulis hello world kalau menggunakan c++ seperti ini java lumayan membutuhkan beberapa baris coding kalau python cuma print hello world seperti itu ini di webnya petanikode.com oke kita tunggu mungkin hampir selesai sedikit lagi sedikit lagi installannya nanti setelah install kita coba apakah installannya berhasil atau ada yang miss kita tunggu sebentar lagi oke kita close sukses ya kita coba disini sudah terinstall ya ini kita coba pakai command prompt cmd kalau kita ketik python kita coba seperti ini dia otomatis muncul tampilan seperti ini ya python 3.7 dan sebagainya ini artinya pythonnya sudah terinstall dengan baik kita coba tulis print hai seperti ini nah dia apa itu print hai dunia harusnya minta di kasih kurungan did you mean print hai dunia kemudian gini karena string maka di update double apa double quote ya hai dunia oke seperti itu simple ya jadi cara installnya download kemudian di install seperti biasa kemudian kita coba ke tag python di command prompt kalau muncul seperti ini dia otomatis sudah instalan berhasil kira-kira seperti itu video tentang cara install simple sebenarnya berikutnya nanti kita belajar untuk pembuatan program-program sederhana terima kasih teman-teman kalau ada yang bingung ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar terima kasih sampai jumpa sampai jumpa